Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Pernyataan di Rendah Nisa tentang kebohongan Anies Baswedan ini bukan merupakan pernyataan pribadi, tetapi merupakan sikap resmi dan partai. Mengapa harus ada sikap resmi? Karena kami melihat bahwa selama menjabat Pak Anies justru sibuk untuk memaksakan berlangsungnya program yang sama sekali tidak pernah dijanjikan ketika pemilih. Jadi apa yang sudah dijanjikan itu tidak diprioritaskan, tetapi Formula E yang sama sekali bukan prioritas itu malah dipaksakan untuk berlangsung dengan anggaran fantastis sampai 1 priliun rupiah. Kampanye Pilgub dulu dalam debat-debat kita sering dengar bahwa Pak Anies sering berkali-kali mengatakan keberbihaan, keberbihaan, keberbihaan. Nah sementara pada saat sekarang yang terjadi adalah kita melihat pada saat pandemi COVID-19 sedang merebak, masyarakat kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang turun pendapatan. Ini ada uang yang sekian banyak justru digunakan untuk mengadakan balapan Formula E dengan dana yang begitu fantastis. Ya gue bisa jawab dengan tegas bahwa alasan gue keluar dari PSI itu bukan karena urusan pencapaian. Nggak ada keitanya sama sekali. Kalau itu alasannya gue pasti akan sampaikan. Gue bukan orang yang takut untuk menyampaikan itu kok kalau itu alasannya. Kenyatanya bukan. Pemuda punya peran aktif, punya kontribusi nyata, bahkan punya suara. Bukan cuma suara ngoblos, tapi suara di dalam ruang-ruang rapat, eksekutif ataupun legislatif, di mana pemuda yang menyatakan bahwa oke ini pemikiran kami anak muda, dan ini keputusan yang kami mau ambil. Eks Ketua DPW PSI Jakarta jawab isu keluar partai terkait Anies. Eks Ketua DPW PSI Michelle Sianibar mengungkapkan alasannya hengkang dari partai. Michelle menjawab pertanyaan apakah dirinya mundur terkait kedekatan dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Michelle mengungkapkan dirinya memutuskan keluar dari PSI lantaran ada persoalan yang sistemik di dalam PSI. Michelle lalu menjelaskan soal isu dirinya hengkang dari PSI yang dikaitkan kedekatannya dengan Anies Baswedan. Michelle mengatakan kedekatan tersebut terbatas pada urusan menjalankan amanah negara, bukan sikap politis. Michelle menegaskan kedekatannya dengan Anies justru terjalin saat bekerjasama dalam menyukseskan acara internasional tersebut. Menurut Michelle, hal ini sah-sah saja meski dirinya berseberangan dengan Anies secara sikap politik. Hakordia 2022, ironi adik kakak terjerat kasus korupsi. Hari anti korupsi sedunia kembali diperingati tahun ini. Meski diperingati tiap tahunnya namun korupsi seolah tidak pernah lepas dari Indonesia, bahkan menjalar hingga ke keluarga. Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap sejumlah adik kakak yang terlibat di korupsi di Indonesia. Sebut saja Ratu Atut Kosia, Tubagus Kairi Wadana Casan, Andi Malarangeng, Jol Malarangeng, hingga Rahmat Yassin Ade Yassin. Bahkan terbaru KPK kembali menangkap pejabat yang membuat daftar adik kakak korupsi kian bertambah. Sosok itu adalah Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron atau R.A. Latif. R.A. Latif merupakan adik dari Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan. Fuad Amin Imron sendiri adalah narapidana kasus suap dan pencucian uang. Berikut daftar adik kakak yang terlibat korupsi, seperti dihimpun kompas.com di Hari Antikorupsi Sedunia Jumat 9 Desember 2022. 1. Abdul Latif Imron, Fuad Amin Imron Abdul Latif Imron atau R.A. Latif ditangkap KPK pada Rabu 7 Desember 2022. R.A. Latif diduga menerima uang suap sebesar 5,3 miliar rupiah melalui orang kepercayaannya. Uang tersebut diduga bersumber dari lelang jabatan pimpinan tinggi dan pengaturan proyek di semua dinas dalam lingkungan di Pemkap Bangkalan. Dugaan lelang jabatan dimulai sejak R.A. Latif terpilih menjadi Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Ia memiliki kuasa untuk menentukan langsung aparatur sipil negara yang mengikuti seleksi jabatan. Pemkap Bangkalan membuka seleksi pada jumlah JPT pada 2019-2022, termasuk dalam hal ini adalah promosi jabatan untuk SLO 3 dan 4. Latif kemudian meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin lolos seleksi itu. Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang menjabat pada periode 2003-2013, juga dipenjara karena tersandung kasus korupsi. Fuad Amin adalah narapidana kasus suap dan pencucian uang. Fuad Amin terbukti menerima suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Jadmiko, terkait pengurusan izin tambang di Bangkalan Jawa Timur. Dia meninggal di Rumah Sakit Sutomo, Surabaya, Jawa Timur pada 16 September 2019 pada usia 71 tahun. Saat meninggal, Fuad Amin masih menjalani masa hukuman 13 tahun penjara akibat kasus suap dan pencucian uang. Fuad Amin juga dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah. 2. Rahmat Yassin, Ade Yassin KPK menangkap Bupati Bogor, Ade Yassin pada April 2022. Ade Yassin saat itu ditetapkan menjadi tersangka kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK, Fili Bahuri menjelaskan, penangkapan Bupati Bogor itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya pemberian uang dari Ade melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat. Peristiwa penangkapan Ade, kata Firli, dilakukan pada selasa 26 April 2022 pagi. Penangkapan Ade dilakukan setelah penyidik KPK menangkap lebih dari lebih dulu auditor-auditor BPK. Sementara sang kakak, Rahmat Yassin, juga lebih dulu ditangkap KPK terkait kasus suap sebesar 4,5 miliar rupiah dalam tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri. Rahmat ditangkap KPK pada 7 Mei. Menurut laporan, saat itu Rahmat tengah melakukan kegiatan bowling atau rebuk keliling di Kecamatan Bogor Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selepas kegiatan itu, Rahmat pulang ke sejumlah pribadi di perumahan Yasmin, Sektor 2, Jalan Wijaya Kusuma No. 103, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. Saat itu sebenarnya Rahmat sudah dibuntuti oleh tim dari KPK. Tidak lama setelah Rahmat masuk ke rumah, tim KPK dengan menggunakan 4 mobil tiba di rumah itu. Empat penyidik KPK kemudian menjemput Rahmat dari rumah itu menuju kantor KPK di Kuningan, Jakarta. 3. Terbit Rencana Perangin Angin Iskandar Perangin Angin Bupati Langkat terbit Rencana Perangin Angin di Fondi 9 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta Rupiah, Subsider 5 Bulan Kurungan dalam kasus swap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat pada Oktober 2022. Selain menjatuhkan hukuman pidana badan dan denda, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politiknya untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 5 tahun. Selain itu, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman kepada kakak kandung terbit. Iskandar Perangin Angin dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp300 Juta Rupiah, Subsider 5 Bulan Kurungan. Terkait ditetapkan tersangka setelah jejaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada 18 Januari. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp786 Juta.